Pemirsa Polres Sarolangun menggelar konferensi pers akhir tahun serta pemusnahan barang bukti 173 perkara pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti ini berupa narkotika seberat 2,1 kg serta minuman keras sebanyak 1.263 botol berbagai merek. Polres Sarolangun melakukan press release pemusnahan barang bukti dari 173 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa narkotika jenis sabu dan minuman beralkohol. Pemusnahan dilakukan di bawah halaman kantor Bupati Sarolangun. Barang bukti minuman keras dimusnahkan dengan cara digiling menggunakan alat berat. Sementara untuk narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara diblender dan ditimbun dengan menggunakan campuran oli bekas sebelum dikubur di dalam tanah. Penggunaan sabu di Sarolangun terbilang meningkat. Di tahun 2022, Polres Sarolangun berhasil menggagalkan peredaran narkoba seberat 4 kg. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan dalam operasi pekasikincai 2022. Barang bukti dimusnahkan setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Jadi dari 200 jadi 4,2 kg. Berhasil diselamatkan banyak kurang lebih 17.289 jiwa. Diketahui untuk barang bukti narkotika tahun 2022 ini dikumpulkan dari 95 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 134 orang. Sedangkan pidana umum sebanyak 173 kasus penyelesaian. Selamat Ria Djek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!